Intro Sat narkoba Polres Batubara dibawa komando kasat narkoba AKP Hendry Tobing berhasil mengemankan 16 tersangka bantan narkoba dengan kasus berikut barang bukti yaitu 29,72 gram sabu, 90 butir ekstasi, dan beberapa gram daun ganja kering. Salah satu tersangka bantan narkoba adalah wanita yang sedang dalam keadaan hamil 2 bulan warga desa Bongak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Tersangka wanita ini mengaku baru kali ini menjadi pengedar narkoba jenis sabu, hasilnya untuk keperluan hidup sehari-hari karena suaminya masih dalam penjara dengan kasus yang sama. Menurut Kapolres Batubara, KBPI Huan Lubis, keberhasilan dari petugas sat narkoba Polres Batubara tidak terlepas dari peran masyarakat yang tanggap untuk memberikan informasi. 16 orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang Markotika nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun kurungan penjara. Baru-baru aja lho Pak. Baru-baru? Baru dapat itu, itu langsung jual Pak. Uang hasil penjualannya buat apa, Pak? Hah? Uang hasil penjualannya buat apa? Enggak ada ucuk makan anak, Pak. Terus ini tadi katanya suaminya lagi di dalam ya di penjara? Iya, Pak. Terus kakak dalam posisi hamil ya? Di sini yang telah terdapat diungkap oleh Polres Jajaran ada 14 kasus narkoba dari berbagai tempat dan jumlah tersangka 16. Dan hal ini semua adalah berkat informasi masyarakat dan kinerja kasar narkoba dan jajaran. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.